Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang dan mudah-mudahan ini bagian dari sebuah perusahaan datang. Mas tadi, Pak Jokowi tidak memberikan arah kumpulan yang tidak ingin. Jepres nomor urut 3 Ganjar Pranawam respon saat Anies Paswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Namun ekspresi Ganjar langsung berubah saat diminta respon soal Presiden Joko Widodo yang tak memberikan ucapan hingga tak memberikan karangan bunga untuk hut PDIP. Dikutip dari siaran langsung Facebook Tribunews.com, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Anies Paswedan yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun ke PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Dengan senyum sumeringah, Ganjar mengaku PDIP senang mendapat ucapan dari Jepres nomor urut 1 itu. Ganjar berharap ucapan tersebut sebagai awal persahabatan antara PDIP dengan Anies Paswedan. Lantas awak media meminta respons Ganjar soal ketidakhadiran Jokowi hingga tak memberikan ucapan selamat ulang tahun. Berdengar hal tersebut, senyum Ganjar langsung memudar. Ia menduga Jokowi lupa memberikan ucapan lantaran melakukan kunjungan ke Filipina. Ganjar pun membeberkan tak biasanya Jokowi lupa hingga absen dari hut PDIP. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Yang berujar, kalaupun Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, biasanya disampaikan langsung ke DPP PDIP. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang dan mudah-mudahan ini bagian dari sebuah perusahaan bantuan. Mas tadi Pak Jokowi tidak memberikan arah kampungan dan juga pikir. Jadi ucapan, jadi ucapan gimana Mas? Beliau di Filipin kok. Biasanya datang ucapin kok. Kalau WA-WA jarang, biasanya umpama ajugan gitu. Kalau beliau langsung tidak. Tapi kalau ulang tahun partai biasanya tidak WA kesahian. Umpama WA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!